Tinggal tulis disini Nama barang, model, nomor seri mesin Atau nama pembeli Bisa Alamat Sama masa berlaku Atau waktu belinya Tanggal berapa Karena kita garansinya 1 tahun 1 tahun service 1 tahun service 2 spare part Dan mendapatkan buku resep ya pak? Betul pak Dapat buku resep gratis Jadi disini semua pengolahan mie mie Semua ada disini Jadi tinggal mudah lah Oke kita buka pak Oke kita buka Seperti ini tampilannya pemirsa Oke Lumayan besar ya pak Lumayan pak Berarti ini cetak mie ya pak Cetak mie pak Cetak mie Dengan tipe apa pak Dia dengan tipe MKS MKS 350 Dengan watt 1500 Berarti cukup besar ya pak Berarti pas nih sama tema kita hari ini pak Tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah Produksi Produksi mie Skala UMKM UMKM Jadi ini lumayan besar produksinya untuk UMKM Betul pak Nah ini kapasitas berapa pak Kapasitas dia 35 sampai 40 35 sampai 40 kg per jam Betul Dan untuk moldingnya pak Untuk pencetakan mie nya ada berapa ukuran pak? Dia dapat dua ukuran pak Dapat dua ukuran Yang pertama Dua dan Dua dan enam Oh gitu ya pak Dua dan enam milimeter Tuh Berarti untuk moldingnya biasanya pakai nya stainless ya pak Jadi lebih aman Lebih aman dan lebih awet biasanya Oke Nah ini untuk apa aja pak Nah ini untuk pengaturan tebal tipis pak Tebal tipisnya dari moldingnya Betul Atau pemipik Atau roller ya pak Ini kami masih baru Oke Dikendori dulu pak Gasing nyangkut Oke Seperti ini bentuknya Ya untuk cara menyalakannya gampang ya pak Gampang pak Tinggal di Colok saja Colok saja deh Berarti dia moldingnya satu ya pak Satu pak Jadi satu molding ini untuk dua ukuran Dua ukuran betul Oh berarti satu molding untuk dua ukuran Jadi disini molding ini bisa Dua milimeter atau Enam milimeter Nah oke Nah untuk membuka moldingnya gampang ya pak Gampang pak Nah tinggal dibuka saja mungkin ya pak Dibuka di dalam kayak Wow ini ada kelengkapan nya juga pak Dalam ada kelengkapan nya juga Aduh Nah ini apa nih pak Itu buat Dudukan mie pak Oh dudukan mie Dudukan mie Dudukan mie atau adonan yang sudah dipipi bisa ditaruh sini ya pak Betul Jadi kayak gini pengisah Itu rollernya dia Nah ini roll untuk mie atau adonan yang sudah dipipi Taruh sini Nah untuk cara memasang wadahnya gimana pak Biasanya dia Oh nanti dipasang juga ya pak Bukan dipasang juga Nanti dipasang berarti kita mendapatkan ini roller untuk mie atau naro bahan yang sudah dipipi Nah dan juga wadah ini Ini stainless Kayak gini Dan ini juga Ini buat dibawa Ini buat dibawa Biar buat wadah menada apa Kalau sudah ini ya pak Iya Jadi naro nya disini pak Iya betul Nanti kita akan pasang Nah untuk cara pemasangan nanti kita akan jelaskan ya pak Iya Seperti Berarti nanti disini bawah Nah ini biasanya masuknya disini ya pak Betul Oh berarti disini pemirsa Nah seperti ini Nah seperti ini ya nanti ya Nanti akan kita pasang Oke Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini Mesin cetak mie dengan tipe MKS 350 Bisa langsung telpon nomor di bawah ini Atau kunjungi web kami di www.maxindo.com Karena kami akan memberikan diskon 5% selama 2 hari Pokoknya pemirsa di rumah Kalau mau cari mesin apapun Langsung ke Maxindo saja Oke Setelah ini kita langsung jelaskan lebih detail lagi ya pemirsa Oke pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Halo Maxindo Halo 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 Maxindo Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses Halo para pengusaha sukses Indonesia Mau ambil peluang baru bisnis aneka kuliner panggangan Atau ingin menambah varian menu di bisnis resso dan kafe kuliner Anda Maxindo punya jawabannya Dengan mesin pembangang serbaguna Tipe MKS 005 BBK Gas Smokeless Bisa digunakan Untuk membuat aneka makanan lejak Dengan cara dipanggang Dengan fitur dan keunggulannya Mesin telah dilengkapi dengan fitur kipas smokeless Sehingga membuat proses pembanggangan minim asap Material stainless steel yang kokoh dan food grain Lebih efisien dalam pemanasan hingga di atas 90% Sehingga makanan jadi lebih cepat matang Sekaligus hemat energi Menggunakan kompor dengan independent controller Menggunakan cover glass dari bahan yang tahan panas Ketinggian pembanggang bisa diatur sesuai kebutuhan Atau jenis makanan yang dipanggang Electronic full ignition Sangat mudah untuk digunakan Telah banyak dipakai oleh para pengusaha kuliner Indonesia Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Mesin cetak mie industrial tipe MKS500 dari Maxindo Kini Anda bisa jadi pengusaha mie Dan jurakan produksi ini dengan kemampuan produksi skala industrial Dengan kemampuan kapasitas produksi Mencapai 50 kg per jam secara kontinu Menjadikan usaha Anda jadi sangat menguntungkan Dengan fitur dan keunggulan mesin di kelasnya Menggunakan material top quality dan food grade Loller dari bahan elektroplate anti-karat Model standing yang mendukung penggunaan skala industri Dengan tiga pilihan cetakan mie lebar 2mm, 3mm, dan 6mm Tebal adonan 1-5mm Dilengkapi dengan tray masuk adonan dan juga tray penampung hasil cetakan Sehingga lebih rapi Adjusting lever untuk memudahkan mengatur ukuran cetakan adonan Bisa digunakan untuk produksi makanan lainnya selain mie Seperti kulit dumpling, pasta, cistik, dan lainnya Investasi usaha yang menguntungkan bagi para pengusaha mie Indonesia Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Anda ingin lebih mudah dalam kerja proses pengemasan produk? Ingin kualitas produk kemasan yang lebih baik dan bonafil? Gunakanlah mesin pedasiler tipe VFS F600 dari MaxiPack Andalan mesin kemasan Indonesia Mengemas aneka macam produk dengan lebih mudah dan praktis Mulai dari produk aneka makanan ringan, obat-obatan, hasil pertanian, dan masih banyak lagi Dengan fitur dan keunggulannya Mesin terbuat dari material berkualitas yang kokoh Bekerja dengan sistem pedaling yang kompak Dan mendukung proses kerja secara kontinu Dengan panjang sil kemasan hingga 600 mm Dilengkapi dengan standing table Untuk menahan beban produk yang akan dikemas Sehingga pengemasan lebih simetris dan rapi Mudah untuk dioperasikan Investasi tepat untuk usaha Anda Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Halo, 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 Halo Maxindo Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo Oke, bisa Tadi kita sudah unboxing mesin ini Mesin cetak mie dengan tipe MKS 350 335 Pak Iya, MKS 350 Pak MKS 350 Nah, ini mesinnya tampilannya seperti ini Nah, ini kita sudah pasang Masangnya seperti ini ya Nah, penampilannya seperti ini Nah, ini untuk bahan yang dipipih Nah, ini untuk Mungkin yang harusnya jadi mie ya Pak Taruh di sini bisa Jadi tidak berceceran kemana-mana gitu Lebih praktis lah Nah, ini kita mungkin kita ulas sedikit lagi ya Pak Mungkin bisa di rumah Ada yang baru gabung dan belum tahu Pak Ini mesinnya dengan tipe apa aja Dan watt berapa Apa saja yang Cara pakenya seperti apa Pembersihannya juga seperti apa Oke, ini mesin cetak mie Pak ya Dengan tipe MKS 350 Dengan watt Dengan watt 1500 watt Dengan watt 1500 watt pemirsa Nah, ini untuk skala UMKM Dan untuk kapasitasnya Pak Kapasitasnya 35 sampai 40 kilo per jam 35 sampai 40 kilogram per jam Itu cukup banyak Pak Bukan cukup banyak sih Lumayan banyak banget itu Pastinya banyak Satu kilo aja udah pasti jadi mie-nya banyak Betul Apalagi 40 kilogram per jam lagi itu bisa-bisa Aduh Pokoknya lebih efisien lah untuk penguasa-penguasa di rumah Nah, untuk moldingnya Pak Cetakannya Cetakannya dia mempunyai 2 2mm dan 6mm 2mm dan 6mm Jadi untuk Biasanya untuk bakmi ya Bakmi atau mie ayam Terus untuk wetiau atau mie besar yang digoreng bisa tuh Pak Oke Nah, untuk Cara pakenya Pak Cara gunanya seperti apa Pak Cara gunanya Sangat mudah Pak Tinggal kita pencetaknya Colok Tinggal pencet Colok Tinggal tekan Sini ada stop kontak ya Pak Betul Ada on-off Ini untuk dimatikan Ya Nyalakan Tinggal tekan saja Nah, otomatis moldingnya sudah nyala Sudah nyala Berarti kalau untuk memipih Dia harus cabut Molding pisau Betul Pak Jadi kalau untuk memipih 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 Jadi molding pisau cetak mie nya dicabut Betul Jadi bisa Pipih langsung lewat sini Buat Nah, ini untuk apa Pak Fungsi yang ditemui Nah, ini untuk settingan tebal tipis Pemipihan Tebal tipis Pemipi Berarti ini untuk pipih ya Pak Yang untuk rollernya ya Pak Ya Berarti ini untuk settingan Tebal tipis Berarti kalau ke kanan tipis ya Pak Ya, semakin ke kanan semakin tipis Semakin ke kanan semakin tipis Kalau misalkan semakin ke kiri Semakin tebal Nah, untuk ini Pak Nah, untuk ini Pak Apa-apa nih? Ini untuk pengunci moldingnya Oh, ini untuk pengunci molding Atau pisaunya Pengunci molding Berarti ini untuk Crawler apa Wadah untuk Pemipih Pemipih Atau alasnya Untuk pemipih Nah, pemirsa Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini Pemirsa bisa langsung Telepon nomor di bawah ini Atau kunjungi kami di www.maxindo.com Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari Oke Pak Nah, kita mau coba Pemipih dulu nih Pak Mungkin pemipih saya ingin tahu nih Cara pemipihnya, oke Ini kita udah ada bahannya Pak Oke Pak Jadi tinggal masukin saja ya Masukin aja Pak Seperti ini ya Dan kalau untuk cetak mie Bahannya jangan terlalu Lembek Karena dia pasti nempel Betul Dia harus yang Airnya Kadar airnya dikit ya Pak Iya Pak Jangan terlalu basah banget Jangan terlalu basah banget Karena dia untuk Ngalisinya di sini ya Pak Iya Di roller ini Ini cukup Ini sedikit saja Mungkin pemisah di rumah Lebih tahu udah Untuk bahan-bahannya Sini-sini Oke Bukan buat mie doang sih Pak Banyak ya Pak Jadi dia bisa buat Apanya nih Pak Kulit pangsit Kulit pangsit bisa Kue bawang Wah kue bawang juga bisa tuh Terus apa lagi Pak Sama kayak Apa tuh dimsang Oh dimsang Kulit dimsang bisa juga Pak Kulit dimsang juga bisa Memirsa jadi bener-bener Multipungsi ya Pak Apa aja bisa ya Pak Yang penting Maksudnya masih di jalur Mie atau Siomai gitu ya Pak Tuh Perkulitan lah Berarti bikin kulit Ini bisa juga ya Pak Pastel Pastel bisa Pastel juga bisa Memirsa Karena kan pisaunya bisa dilepas Pak Jadi kita makanya pemipih saja Iya betul Betul Jadi karena pisaunya bisa dilupas Jadi pemipihnya saja bisa digunakan Untuk membuat kulit pangsit Kulit siomai Kulit dimsang Juga bisa Berarti dicobain tipis Pak Terus Pak kurang tipis Terus Oke siap Nah seperti ini Oke kita masukkan lagi Jadi kita lengkap lagi Pak Sedikit Biar lebih Bagus Ditambah tipis lagi kayaknya Pak Sedikit lagi ya Iya Sedikit lagi aja Biar lebih Bagus Oke Oke Yang sebelah sini Dikit lagi Oke Jadi kalau untuk kulit pangsit Tinggal dipotong saja Pak Betul Pak Tinggal dicetak gitu ya Pak Di kotak-kotak Tinggal dikasih tepung Ditumpuk-tumpuk Kalau untuk kue bawang juga sama Tinggal dipotong Digoreng Nah ini hasilnya dari pemipih Cukup Ini bisa lebih tipis lagi Tergantung Pemirsa di rumah Ingin seperti apa tipisnya Oke Nah ini kita hasil untuk memipih ya Pak Iya Pak Nah nanti kita akan coba untuk Pakai cetakan Mie ya Molding mie Oke Misa Jika pemirsa ingin mendapatkan Atau memiliki mesin ini Pemirsa bisa langsung Telepon nomor di bawah ini Atau kunjungi web kami Di www.maxindo.com Mana kami akan berikan diskon 5% Selama 2 hari Oke Nah kita nanti praktiknya Setelah yang satu ini Pak Ada yang mau lewat nih Betul Pak Oke pemirsa jangan kemana-mana Setelah yang lewat ini Kita akan kembali tetap di Halo Maxindo Halo 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 Maxindo Zaman sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Nganggur Bosen Sekarang tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada boom Bisnis opportunity Maxindo Disini kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket boom Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha boom lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Sosis Sosis Kelar Oke Mangga 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 Halo para pengusaha sukses Indonesia Mau ambil peluang baru bisnis Aneka kuliner panggangan Atau ingin menambah varian menu Di bisnis reso Dan cafe kuliner Anda Maxindo punya jawabannya Dengan mesin pembangang serbaguna Tipe MKS 005 BBK Gas Smokeless Bisa digunakan Untuk membuat Aneka makanan lejak Dengan cara dipanggang Dengan fitur dan keunggulannya Mesin telah dilengkapi Dengan fitur kipas smokeless Sehingga membuat proses Pemanggangan minim asap Material stainless steel yang kokoh Dan food grain Lebih efisien dalam pemanasan Hingga di atas 90% Sehingga makanan Jadi lebih cepat matang Sekaligus hemat energi Menggunakan kompor Dengan independent controller Menggunakan cover glass Dari bahan yang tahan panas Ketinggian pembanggang Bisa diatur Sesuai kebutuhan Atau jenis makanan Yang dipanggang Electronic full ignition Sangat mudah Untuk digunakan Telah banyak dipakai Oleh para pengusaha Kuliner Indonesia Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Mau usaha mie Anda Lebih sukses Dan lebih lancar Dalam hal produksi Tipe MKS 240SS Gunakan mesin cetak mie Terbaik dari Maxindo Telah lama Jadi andalan pengusaha mie Indonesia Sangat cocok Bagi Anda Yang baru mulai Dan mengembangkan Usaha mie Sekala UMKM Dengan fitur Dan keunggulan Body machine Rolleran cetakan Terbuat dari material Berkualitas Dilengkapi Dengan dua ukuran cetakan 2mm Dan 6mm Yang dapat disetel Dengan mudah Sesuai kebutuhan Dilengkapi Dengan tombol forward Dan reverse Untuk memudahkan Proses rolling produksi Kapasitas Hingga 30 kg Per jam Secara kontinu Konsumsi listrik Lebih hemat Dan mudah Digunakan Mesin cetak mie Dan press adonan Tipe MKS 900 Maxindo Kini Untuk kebutuhan Produksi adonan Dan mencetak produk mie Secara industrial Hingga UMKM Sudah tidak perlu Repot lagi Dengan fitur Dan keunggulan mesin Yang sangat handal Untuk menunjang Usaha Anda Dilengkapi Dengan dua molding Cetak mie Berukuran lebar 3 dan 9mm Terbuat dari Material top quality Yang awet Dan food grade Roller dari Bahan yang anti karat Dapat mencetak Adonan Dengan ketebalan 1mm Hingga 20mm Yang lebih tinggi Dari rata-rata Ketebalan mesin Cetak mie Tetapi Juga dapat digunakan Untuk mencetak kulit pastel Dampling Cistik Dan lain-lain Dilengkapi dengan Jalur tray Untuk masuknya adonan Dan juga nampan Untuk menampung Hasil keluar mie Agar lebih rapi Dengan kemampuan Kapasitas produksi Hingga 60 kg Per jam Secara kontinu Investasi usaha Yang menguntungkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah inspirasi Bertemu Para sahabat Dan berbagi Banyak cerita Ya Pernah sih Melambat pekerjaan Tapi Gak ada hasilnya Hingga Akhirnya Selamat Sebagai generasi Milenial Aku selalu ingin Mencoba Sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha Menjadi yang terbaik Karena kita Generasi Milenial Bisa Jadi pengusaha Maksindo Maksimnya Penusaha sukses Halo 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 Maksindo Kembali lagi Dalam acara Halo Maksindo Oke Pemirsa Tadi kan kita Jamal kita sudah mencoba Untuk memipihkan Tadi kita sudah janji Pemirsa nih Di rumah Kita langsung coba Ke Molding Atau pemotong Mie nya Oke pak Cara pemasangan Moldingnya seperti apa pak Kalau jelaskan Untuk pemirsa di rumah Nah disini kan ada baut nih pak nih Oke Nah ini kita Untuk Mengukur Untuk Ukurannya pak ya Betul Nah untuk ukurannya Semakin Kita putar ke kanan Semakin kencang Semakin Kecil Semakin tipis Atau 2 mm Betul Kalau semakin longgar Semakin Besar Atau 6 mm Ya pak Oke Nah untuk dipasangnya gimana pak Nah ini dibuka Dibukan dulu nih Iya Samping covernya Iya dibuka Ini dia masuk Seperti ini Oke dibantu ya pak Apa panah nyalim pak Oke Belum Ya Berarti ini sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk Baru kita kunci Jadi setiap Pemasukin molding itu harus dibantu dengan Nyalakan mesin ya pak Iya sambil ditekan pakai tangan Oke biar mesinnya masuk dan Benar-benar pas ya pak Nah ini untuk kunci ya pak Sudah di kunci Ya Oke Coba nyalain pak Rizal Oke Bentar Saya nyalakan dulu Belum 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 sampai pak Belum sampai Sampai Coba Belum Dia belum masuk ya Belum ketemu gear sama gear dia pak Oh gitu pak Berarti kalau harus muter ya pak Betul Ya pak Belum Itu berarti sudah pas Tinggal dikencengkan Oke Ini sudah pas pak Coba dinyalain Oke Nah Sudah nyala ya pak Sudah putar Sudah putar Oke sekarang kita coba pakai Mas pakai yang sudah kita pipih tadi ya pak Boleh pak Jadi ini bisa lebih lebar lagi Tergantung ukuran sini nih Betul Jadi adonannya bisa disesuaikan Betul Oleh pemirsa di rumah Sekarang kita coba Oke Ini pak ya Iya Tampil aja pak Maaf Nah ini dia Ini untuk hasilnya Ini untuk ukuran 2 mm Atau untuk bakmi Biasanya untuk bakmi Bisa bakmi goreng Bisa bakmi rebus Bami tua Pakai mesin ini Oke kita matikan dulu Mungkin langsung coba Yang ukuran 6 kali ya pak Yang 6 Oke Ini kita coba Ini kita coba dulu Ini kita taruh dulu Ini untuk hasilnya Oke Ini hasilnya dari 2 mm Nah nanti kita coba yang ukuran 6 ya pak Ya Oke ukuran 6 nanti disetting oleh pak jamal Oke pemirsa Jika pemirsa ingin Mendapatkan atau memiliki mesin ini Pemirsa bisa langsung Telepon nomor di bawah ini Atau pemirsa bisa kunjungi web kami di www.maksindo.com Karena kami akan memiliki diskon 5% Selama 2 hari Oh ya pemirsa Di Maksindo itu ada 4 komoditi Yaitu Maksindo Maksipek Agroindo Dan Ardine Nah untuk Maksindo itu sendiri Yaitu mesin-mesin Pengolahan makanan Atau Seperti cetak mini Untuk Maksipek itu mesin-mesin pengemasan Dan untuk Apa Agroindo itu mesin-mesin untuk pertanian Atau perikanan Dan untuk Ardine tersendiri Itu mesin-mesin Atau alat-alat Untuk alat-alat rumah tangga Nah ini pak Udah disetting pak Udah pak Oh nah jadi kembali ke mesin Cetak mini Udah disetting ukuran 6 ya pak Ukuran 6 Ukuran 6 Ukuran 6 mm Tinggal kita Coba pakai Bahan yang sudah dipipihkan ya pak Itu pak Oke Ini saya sudah dipipihkan tadi Jadi untuk Ketebalan atau ketipisannya Bisa diatur ya pemirsa Dari sini Jadi untuk membuat Kulit pangsit Atau kulit dimsang atau siomai Bisa Ya pak Sinyalakan pak ya Oke Oke Satu lagi pak Oke Nah ini untuk hasilnya Kita keluarkan Seperti ini ya pemirsa Seperti kuat yao pak ya Seperti kuat yao Atau mie besar yang di Tempat-tempat bak mie ada kayak gini pak Ya Ini hasilnya Nah ini untuk yang 6 mm Dan ini untuk yang 2 mm Beda kan Nah ini hasilnya Oke Di Maxindo Misalkan saya membeli mesin ini pak nih Betul pak Terus ada kendala atau problem tuh pak Nah kita kemana pak Saya langsung Ke Maxindo Ke Maxindo Berarti harus ke Maxindo pak Iya Yang penting mesinnya Masih ada Maxindo Oh berarti yang penting mesinnya belinya di Maxindo Berarti kita kalau ada apa-apa harus ke Maxindo Karena part-partnya juga ada pak Partnya juga Maxindo Nah kita dapat garansi pak Garansi pak Waduh garansi 1 tahun Service Service di luar spare part ya pak Waduh mesin ini bergaransi service 1 tahun di luar spare part Jadi pemirsa Kalau misalkan mau cari mesin-mesin usaha apa aja Langsung ke Maxindo saja Oke di Maxindo ada apa lagi pak Ada paket boom ya pak Ada Bisnis Bisnis opportunity Maxindo Bisnis opportunity Maxindo itu Yaitu Bisnisnya sudah lengkap Jadi Bapak mempunyai uang Atau pemirsa di rumah mempunyai uang Bingung mau bisnis apa Mau usaha apa Langsung ke Maxindo Pesan paket boom Jadi bisa ada paket Ayam crispy Paket minuman Atau paket es cream Kita ada juga ya pak Jadi misalkan Langsung ke Maxindo Pesan paket boom Langsung sudah mendapatkan bootsnya Sudah dapat mesinnya juga Kelengkapan boots itu Dan juga dapat X banner Dan X banner nya bisa custom Jadi pemirsa di rumah bisa request Mau namanya siapa Bisa langsung ke Maxindo Dan juga Tidak apa Sudah ada lagi pak nih Bukan hanya paket boom Bukan hanya paket boom Dan di Maxindo juga ada Untuk orang-orang di luar sana Atau pemirsa di rumah Yang tidak memiliki keahlian Atau skill Untuk usaha Bisa diajarkan langsung Dengan apa Program namanya Training Usaha Academy Jadi Training Usaha Academy itu Langsung terjun Diajarkan dengan Shape nya langsung Dan bersertifikat Dan shape nya juga Yang berpengalaman pak Jadi misalkan Hari ini misalkan ada Training mie Pengolahan mie Kita langsung diajarkan tuh Cara masak mie Cara pembuatan mie Terus Membuatkan mie itu Bahannya apa aja Terus Ia pengolahan mie Aneka mie lah Pokoknya pengolahan Aneka mie nanti diajarkan Bumunya apa saja Dan masanya seperti apa Oke Nah udah itu ya pak Ada lagi gak pak nih Di Maxindo Banyak pokoknya ya Pokoknya pemirsa di rumah Kalau mau usaha Mau buka usaha apapun Langsung ke Maxindo saja Langsung ke Maxindo aja Nah dan juga pemirsa di rumah Jika ingin memiliki mesin ini Langsung telpon nomor Di bawah ini Atau kunjungi web kami Di www.maxindo.com Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari Oke pak Nah sekian dari kita nih pak ya Oke pak Nah ini untuk hasil dari Mesin cetak mie Tipe MKS 350 Nah ini untuk hasil dari 2 mm Dan ini untuk 6 mm Oke Sekian presentasi mesin dari kami Saya Rijal dan rekan saya Serta kru yang bertugas Kami mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maxindo mesinnya pengusaha sukses Terima kasih sudah menonton! dat nanti tersematullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton